Di Sumatera Barat memirsa terjadi aksi pencurian di Warung Soto, di Kota Bukit Tinggi yang terekam kamera CCTV. Pelaku masuk ke dalam warung dengan cara memanjat dan membobol jendela. Aksi pencurian di Warung Soto, di Jalan Simpang, Sumua, Kelurahan Ladang Cakiah, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, terekam kamera CCTV. Pelaku yang mengendarai sepeda motor masuk ke dalam warung dengan cara memanjat dan membobol jendela. Setelah mencuri dua karung beras, pelaku kembali ke dalam warung dan membawa delapan tabung gas tiga kilogram sebelum akhirnya kabur menilakan lokasi. Selain itu, pelaku juga mengambil uang yang ada di dalam kotak amal titipan sebuah yayasan. Aksi pencurian baru diketahui saat korban hendak memasak soto, namun tidak menemukan tabung gas dalam warung. Akibat pencurian, korban menderita kerugian lebih dari 2 juta 500 ribu rupiah. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, INews melaporkan.